Tak akan kulupakan peristiwa di hari itu, 12 Januari 2007. Puncak sejarah gelap sepanjang 26 awam usia. Tak akan kulupakan peristiwa di hari itu, 12 Januari 2007. Puncak sejarah gelap sepanjang 26 awam usia. Suami yang seharusnya mengayomi, justru menyanyiakan diriku. Menyeretku ke dalam neraka. Tak seharipun dalam tujuh bulan pernikahan kami, melewatkan tanpa makian, tumbuhan dan mulan. Pertemuan dengan suamiku Jono, berlangsung bertambah. Ia laki-laki yang selama ini kudambang, sopan yang berdiam. Tak akan itu ternyata topeng, sejatinya ia seorang penjemburu buta. Selalu saja menuduhku berbohong, bertengkar, bertengkar, dan bertengkar. Itu saja yang kami lakukan setiap hari. Eh, orang-orang tuh banyak yang ngomongin kamu tau, kan? Aku bisa ingin tahu, kan? Tapi entah mengapa, saat Jono menginganku, aku tak kuasa menolaknya. Setelah kamu menikah, sepat cemburu-cemburu semakin jenjata. Jomong selalu pikir, tak akan bersihku. Sudah cemburu curigain kita. Memang serem saya dihukum. Semua tuduhannya selalu tak berdasar, seperti yang terjadi malam itu. Selingkuh dengan mertua dari sepuluh buku, Tidak ada di mana suamiku mendapatku sepurahan seperti itu. Ataukah suamiku sendiri yang mengada-ada. Tapi aku sedikit tenang. Sepanjang perjalanan, Jono diam saja. Sepertinya kemarahannya melingkirkan. Tapi ternyata aku salah. Kemarahannya itu baru permulaan. Sejak pergi ke perjalanan. Jorah perempat lainnya. Jorah perempat lainnya. Sepertinya kemahannya melingkirkan. Sedihkan berkini terjepan. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton